Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita lihat manuver pengorbanan dari sang maestro catur Mikhail Tal saat menghadapi Dieter Keller. Permainan yang dimainkan di Zurich tahun 1959 ini berhasil dimenangkan dengan api oleh Tal, dengan serangkaian korban-korban di tengah susunan buah dan perwira yang komplikatif, sehingga membuat permainan di papan nampak seru dan serang. Mari langsung saja kita saksikan adu strategi dan taktik yang terjadi di papan. Mikhail Tal mengawali permainan dengan kuda F3, sebuah pemukaan reti, dan Dieter Keller menjawab kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, pion D5, pion D4, dan setelah pion C6, kita lihat bola pembukaan semislav di papan. Lanjutan utama dari putih adalah pion E3, atau gajah ke G5. Pilihan lain yaitu menteri ke B3, atau ke D3. Lalu ada pion G3, dan gajah ke F4. Dan dalam permainan kali ini, Tal memilih gajah G5, untuk mengepen kuda terhadap menteri. Pion pukul pion C4, pion E4. Menambah penguasaan ruang di pusat, serta memberi kesempatan gajah petak terang berkembang, dan menekan pion C4. Lalu hitam melindungi pion C4 ini dengan pion B5. Pilihan langkah pion ke E5, sebenarnya jalur utama dari variasi ini, yang sering berlanjut dengan pion H6. Lalu gajah H4, pion G5, kuda pukul pion G5, pion hitam pukul balik kuda G5, gajah pukul pion G5, kuda BD7. Kita lihat posisi kedua pemain seimbang, yang mana posisi ini pernah dimainkan oleh Kadro Nakamura saat menghadapi John Smits pada turnamen Tata Steel tahun 2011, dan permainan berhasil dimenangkan Nakamura pada langkah ke-61. Kembali, dan dalam permainan kali ini, Tal memilih pion A4. Menteri B6 Gajah pukul kuda F6 Guna merusak susunan pion hitam, tapi di sisi lain hitam juga akan diuntungkan lajur gis semi terbuka, yang ideal buat bentengnya, serta punya gajah sepasang. Pion pukul gajah F6 Gajah E2 Pion A6 Rokade Gajah B7 Pion D5 Di sini, karena hitam sedikit lambat dalam perkembangan perwira, untuk itu memelihara ketegangan di petak pusat D5, serta mengembangkan kuda ke D7, cukup menarik. Namun hitam memilih pion C pukul pion D5, lalu pion putih pukul balik pion D5, pion B4, untuk mengusir kuda yang memperkuat petak D5, lalu putih memberi counter attack dengan pion A5. Kuma menambah penguasaan ruang disayap menteri, serta menekan menteri hitam itu sendiri, lalu menteri hitam ini mengamankan dirinya ke petak strategis C7. Dan bagi yang sudah hafal kebiasaan Tal, maka kali ini dia juga membiarkan kudanya di C3 jadi korban, dan memilih pion pukul pion E6. Setelah pion pukul kuda C3, putih reposisi kudanya ke petak pusat yang lebih strategis dengan kuda D4, untuk memperkuat kedudukan pion E6, dan memantau petak C6. Lalu hitam berusaha mengoptimalkan peranan benteng sayap raja dengan menggeser ke G8, untuk menambah tekanan terhadap petak penting G2. Lalu putih merespon dengan menteri A4 skat, dengan tempo menambah tekanan terhadap petak penting C4. Coba kita lihat apa yang terjadi bila gajah hitam ke C6. Dengan maksud menekan menteri putih, dan menjaga tekanannya terhadap petak penting G2. Maka putih bisa merespon dengan pion pukul pion F7 skat. Garbuan terhadap raja dan benteng. Setelah raja pukul pion F7, maka menteri pukul pion C4 skat. Ancaman menteri terhadap benteng G8, dan bila raja ke G7, maka kuda ke E6, akan menyebabkan menteri hitam jatuh. Kembali, oleh karena itu hitam melangkah raja D8. Dan untuk mengamankan pion lemah G2, putih menyiasati ini dengan pion G3. Gajah D5, mencoba menyingkirkan pion E6 yang bagai duri ikan dalam tenggorokan. Lalu benteng putih F bergeser ke D1. Yang memberi ancaman raja hitam di D8 secara tidak langsung. Dan di sini, pion hitam pukul pion B2, dengan tempuh tekan benteng A1, dan bersiap promosi jadi menteri, cukup menguntungkan hitam, yang kemudian bisa mempertimbangkan langkah lanjutan pion C3. Untuk memperkuat pion B2, namun dalam permainan aslinya, hitam memilih raja C8. Lalu putih menghilangkan pion C3 yang berbahaya dengan pion pukul pion C3. Nampak di sini, pion putih E6 cukup merepatkan hitam. Coba kita lihat yang terjadi bila pion hitam pukul pion E6. Maka putih bisa merespon dengan kuda pukul pion E6. Gajah pukul kuda E6, menteri E8 sekak. Raja B7, gajah F3 sekak. Raja A7, menteri pukul gajah E6. Ancaman terhadap benteng G8, dan bila benteng hitam bergeser ke G7, maka respon benteng putih ke B1 cukup merepotkan hitam. Kembali, maka dari itu hitam memilih langkah gajah C5. Lalu pion putih melangkah ke E7. Gajah pukul pion putih E7, yang tinggal satu langkah menuju petak promosi, layak dipertimbangkan. Namun hitam memilih mengembangkan kudanya ke C6. Lalu naluri meka L tal berkorban muncul di sini, dengan gajah G4 sekak. Yang sudah pasti benteng G8, harus menahan diri untuk tidak memukul gajah G4, yang beracun. Karena pion E7 akan promosi jadi menteri. Maka dari itu hitam melangkah, Raja B7. Setelah mengorbankan gajah yang amat besar, kini giliran tal mengorbankan kuda Sumbawa, yang terkenal dengan susunya, dengan kuda D5. Dengan tempo tekan Menteri C7. Coba kita lihat apa yang terjadi bila pion A6 menerima pengorbanan kuda di B5. Maka putih bisa merespon dengan Menteri pukul pion B5 sekak, garpuan terhadap Raja, dan gajah C5. Dan gajah hitam D5 yang di belakangnya, juga menjadi target berikutnya. Kembali, maka dari itu hitam melangkah, Menteri E5. Lalu benteng putih ganti mengusik Menteri Hitam dengan bergeser ke E1. Gajah E4, benteng A B1. Mengontrol lajur B yang penting, dan secara tidak langsung memberi ancaman terhadap Raja di B7, serta memberi kesempatan kuda putih untuk bermanufur ke D6, garpuan terhadap Raja, dan gajah E4. Dan setelah benteng pukul gajah G4 secara jumat-jumat, berikutnya telah mengorbankan bentengnya dengan benteng pukul gajah E4, dengan pemikiran kuda putih ke D4, untuk menambah tekanan terhadap kuda C6, dengan tembok buka sekak, atau ke D6, garpuan terhadap Raja A, dan peta E4, dengan tembok buka sekak. Menteri pukul benteng E4, kuda D6 sekak, double sekak, serta garpuan terhadap Raja, dan Menteri hitam. Raja C7, kuda pukul menteri E4, benteng pukul kuda E4, Menteri D1, mempersempit ruang gerak Raja hitam, serta mengincar peta H5. Untuk menekan pion F7, dan H7, mempersempit ruang gerak Raja hitam, serta gajah C5. Setelah pertarungan dan pengorbanan yang sengit tadi, keadaan kurang lebih seimbang. Dan di sini, lengah kuda pukul pion E7, sebenarnya bisa sedikit membuat lega hitam. Namun hitam terlihat khawatir dengan diagonal panjang, petak terang yang panas, serta petak H5, dan memilih mengamankan bentengnya ke E5. Untuk mengamankan petak H5, yang mana ini merupakan langkah lemah yang berhasil dicium oleh Tal. Dan sekarang giliran para pecinta catur, menempat langkah pecatur legendaris berjuluk peselap dari Riga ini. Silahkan di-post videonya bila dirasa perlu lebih banyak waktu. Baik, langsung saja kita buka jawabannya. Di sini, putih melangkah, benteng B7 skak. Sebuah umpan benteng agar menteri putih bisa mendapatkan petak penting D7. Dan setelah raja pukul benteng B7, menteri D7 skak. Garbuan terhadap raja, kuda C6, dan menyokong petak penting E8. Raja B8, pion E8, dan promosi jadi menteri. Dengan tempo, garbuan terhadap raja, dan benteng E5. Setelah, benteng pukul menteri E8, menteri pukul benteng E8 skak. Raja B7, menteri ke D7 skak. Kembali menggarbu kuda dan raja. Raja B8, dan setelah, menteri pukul kuda C6, hitam menyerah. Bagi yang ingin analisa lanjutan, bisa tetap di sini. Bila hitam melanjutkan dengan gajah A3, maka menteri E8 skak. Raja B7, menteri pukul pion F7 skak. Raja B8, menteri pukul pion F6 skak. Dan berikutnya, menteri bisa mempertimbangkan ke petak H8, atau G7. Yang akan membuat pion H7 juga jatuh. Tentu putih menang dengan sangat mudah. Demikianlah para pecinta catur, permainan legenderisator Michael Dahl, dengan pengorbanannya yang bombastis, saat menghadapi Dieter Keller, pada turnamen di Zurich, tahun 1959. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat, bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi, dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.